Dekat-dekat media yang selamat malam, teman-teman, Alhamdulillah, dengan ucap puji syukur kepada Allah. Pada malam hari ini, Indonesia menerima batch kedua vaksin dari jalur multilateral, yaitu dari Covax Facility, berupa vaksin jadi AstraZeneca sebesar 3.852.000 dosis. Pengiriman batch pertama vaksin multilateral dari Covax Facility telah diterima Indonesia pada tanggal 3 Maret 2021, yaitu sebesar 1,1 juta dosis. Dengan kedatangan batch kedua ini, maka Indonesia telah menerima vaksin AstraZeneca dari Covax Facility sebesar 4.965.600 juta dosis vaksin jadi secara gratis. Jika kita gabungkan vaksin dari jalur multilateral dan dari jalur bilateral, maka sejauh ini vaksin yang telah tiba di Indonesia adalah berjumlah 67.465.600 dosis. Rekan-rekan media yang saya hormati, dari sejak awal pandemik dan sampai sekarang, pemerintah Indonesia mengupayakan ketersediaan vaksin bagi kebutuhan dalam negeri sambil terus memperjuangkan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Untuk itulah Indonesia aktif dalam pembahasan isu vaksin dunia. Indonesia duduk sebagai salah satu co-chairs dalam Covax AMC Engagement Group. Kita berhatin menyaksikan terjadinya gelombang baru di banyak negara dunia, serta ditemukannya varian-varian baru di beberapa negara. Kita juga melihat kebutuhan dunia akan vaksin semakin meningkat, dan di sana-sini kita melihat terjadinya perlambatan pengiriman vaksin di seluruh dunia. Keadaan baru ini mengharuskan pemerintah Indonesia bekerja lebih keras agar ketersediaan vaksin yang aman bagi rakyat Indonesia dapat tercukupi. Day and night, kita terus berupaya agar program vaksin nasional dapat terus berjalan. Siang dan malam kita terus melakukan diplomasi agar kebutuhan vaksin kita tercukupi. Karena kegegihan ini, maka Indonesia sejauh ini merupakan negara ketiga dengan jumlah pemberian vaksinasi terbesar di kawasan Asia setelah RRT dan India. Program vaksinasi harus terus kita dukung dan jalankan. Ini tentunya bukan sebuah ihtiar yang mudah. Dan ihtiar ini akan terus kita lakukan. Rekan-rekan media yang saya hormati, kita harus selalu mencermati perkembangan COVID-19 di dunia. Kita harus belajar dari kejadian-kejadian tersebut. Terutama belajar dari munculnya gelombang baru di sejumlah negara. Kita harus bekerja, mencegah, agar kejadian serupa tidak terjadi di Indonesia. Upaya mencegah itu dapat dilakukan jika kita semua terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Jangan pernah lengah, perang melawan COVID-19 masih jauh dari selesai. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan persatuan di antara kita semua untuk melawan virus secara bersama dengan sekali lagi. Terus taati disiplin protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Rekan-rekan media yang saya hormati sebagai penutup atas nama pemerintah Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gavi, WHO, UNICEF, dan Cepi yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik sehingga pengiriman vaksin multilateral ini dapat berlanjut di tengah tantangan-tantangan baru yang muncul. Kita berharap pengiriman vaksin multilateral selanjutnya dapat terus dilakukan sesuai dengan rencana. Diplomasi Indonesia akan terus bekerja keras, berkontribusi, agar Indonesia dapat segera keluar dari pandemi ini. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan, sekali lagi izinkanlah saya mengingatkan terus patuhi protokol kesehatan, memakai masker, sesering mungkin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian, terima kasih.